Nah sekarang kita akan simak momen-momen menarik selama gelaran puncak KTT G20 mulai dari aksi iseng, momen emosional hingga momen humanis para kepala negara anggota G20. Kita mulai dari Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebert yang menyampatkan diri untuk menjajal restoran yang menjajalkan makanan khas negaranya di Bali pada waktu senggang kalau menghadir KTT G20. Restoran itu bernama Mexicola, ia terkesan dengan restoran ini dan menyebutnya sebagai restoran Meksiko terbaik di Bali. Ia pun bangga nama negaranya terbang hingga ke Bali terutama kuliner khas asal negara Amerika Latin itu. Ada juga aksi santai Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak Saudara ini yang menikmati momen-momen di Pulau Dewata. Keduanya asyik mengobrol di sumbah kafe di Bali. Dalam video unggahan at Kitty Donalds on di media sosial Twitter, Sunak memesan minuman mangga. Sedangkan Trudeau memilih menu minuman bir ikonik asal Indonesia. Sedangkan momen humanis ditunjukkan Presiden Perancis Immanuel Macron yang mencuri perhatian masyarakat Bali. Usai acara gala dinner KTT J20 di Garuda Wisnu Kencana, Macron berjalan kaki menuju hotel dan menyempatkan diri menyapa warga. Macron juga spontan menggendong seorang bayi yang ditemuinya menimbang dan mencium bayi itu. Macron pun berbincang dengan ibu dari bayi yang digendongnya. Presiden Perancis Immanuel Macron berjalan kaki sepanjang 2 km dari Simpang, Uluwatu hingga Politeknik Bali-Jimbaran. Macron mengaku ia melakukan ini karena memiliki ikatan emosional dengan Bali. Nah yang satu ini pun jadi momen humanis di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang sudah berusia cukup lanjut selalu didampingi Presiden Jokowi Dodo yang berusia lebih muda dari Biden. Jokowi tampak terus mendampingi Biden saat rombongan pemimpin negara anggota G20 nanti datang ke Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai Bali untuk menghadiri kegiatan menanam tanaman bakau sekaligus menyaksikan proses konservasi hutan bakau. Salah satu yang jadi perhatian publik dalam momen ini adalah di saat Presiden Jokowi dengan sigap membantu Presiden Joe Biden yang sempat tersandung anak tangga. Dari momen ini banyak pihak yang memuji sikap Presiden Jokowi. Oke kalau yang satu ini momen tegang saat Presiden Tiongkok Xi Jinping menegur Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau karena membocorkan isi percakapan mereka ke media Kanada. Jinping mengkonfrontasi sikap Trudeau di sela-sela KTT G20 Nusa Dua Bali. Jinping menilai bocornya percakapan mereka ke koran di Kanada sangat tidak pantas. Namun Trudeau berdali bahwa di negaranya dialog Presiden adalah data terbuka yang bisa diakses oleh publik. Dan akhirnya Jinping pun meminta adanya kesepakatan baru terkait kerjasama kedua negara. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!